Pemirsa Masjidil Haram menyediakan skuter listrik untuk jemaah calon haji yang ingin tawaf atau mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali. Skuter listrik ini bisa dikendarai jemaah di lantai 3 Masjidil Haram. Masjidil Haram memaksimalkan seluruh lantai untuk jemaah calon haji melakukan tawaf, sa'i hingga tahalul. Bahkan dalam proses tawaf atau mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali, jemaah bisa menggunakan skuter listrik yang tersedia dengan tarif 115 rial atau 499 ribu rupiah untuk jenis skuter double atau dua orang. Tak hanya tawaf, skuter ini juga bisa dipakai untuk sa'i di rute lantai atas. Jika memilih tawaf dan sa'i maka tarifnya menjadi 230 rial atau hampir 1 juta rupiah. Cara mengendarainya terbilang sederhana, dengan pilihan mode kecepatan teratur sehingga aman bagi jemaah. Saat ini kami sudah mencoba skuternya, kita akan langsung menuju ke lantai 3 Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali. Sementara itu, pembimbing ibadah haji Muhammad Amin menilai, meski sah tawaf dan sa'inya, tetapi keafdolan ibadah berpotensi berkurang. Hukum tentang memakai skuter ini adalah diperbolehkan. Dengan arti, diperbolehkan, apabila dia memakai skuter ini, sah tawaf dan sa'inya selama dia menjaga pantangan larangan ihram tadi. Sah, tapi keafdolannya berkurang. Jujur kalau secara keafdolan, karena untuk tuap itu kita akan lebih merasa, dan juga keafdolan itu akan lebih bahalanya, akan lebih banyak, apabila kita lebih dekat kepada ka'bah ataupun baik-baik, itu secara keafdolan. Tapi kalau secara kesahan, itu sah. Meski tak ada batasan umur dalam menggunakan skuter listrik ini, tetapi pantauan kami, mayoritas jamaah tetap memilih berada di lantai 1 dekat ka'bah pun penuh dan berdesakan. Dari Mekah Arab Saudi, Andromeda Mercury, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!